Eliner harus dipakainya itu selama 22 jam. Nah, jadi seperti yang tadi aku jelasin ya, jadi eliner itu kan setiap nomornya itu akan menggerakkan gigi. Dan memang tujuan dari eliner itu adalah menggerakkan gigi sampai posisi yang kita inginkan agar giginya bisa rapi. Nah, gigi itu kita gerakkan, jadi sebenarnya gigi itu yang digerakkan itu nggak cuma giginya aja. Nggak cuma benar-benar kayak permukaan gigi ini kita gerakin, bukan cuma itu aja. Kenapa harus 22 jam? Karena pergerakan gigi itu nggak cuma gigi aja, tapi gigi itu nggak berdiri sendiri sebenarnya. Gigi itu ada jaringan penyanggaknya. Jadi gigi itu ada gusinya. Nah, di dalam gusi pun, di daerah gusi itu, di bawahnya lagi ada tulang alveolar namanya. Nah, tulang alveolar itu adalah tulang dari rahang kita di mana gigi kita itu tertanam. Dan juga di sekeliling dari gigi tersebut yang tertanam di tulang, itu ada otot-otot. Ada kayak namanya ligamen. Nah, ligamen itu seperti otot-otot. Jadi kalau kita menggerakkan gigi, kalau cuma mengandalkan gerakin giginya aja, sebenarnya gigi akan gerak. Tapi kan seperti yang tadi aku bilang ya, gigi itu kan ada penyangganya, ada tulangnya, ada otot-ototnya. Nah, kalau cuma kita pakainya sebentar, nggak sampai sesuai dengan 22 jam, mungkin giginya bergerak. Tapi belum tentu otot-otot yang mengelilingi gigi tersebut itu ikut bergerak. Jadi bisa aja giginya pas lagi pakai aligner, gerak. Tapi otot-otot yang aligner itu belum biasa gitu. Jadi nanti setelah aligner dilepas, dia bisa balik lagi ke posisi semula. Makanya, untuk pemakaian aligner itu memang dianjurkan selama 22 jam dalam satu hari, itu untuk biar memiksure dari pergerakan gigi yang kita gerakkan itu, nggak cuma hanya giginya aja yang bergerak, tapi jaringan penyangganya seperti otot dan yang lainnya itu ikut bergerak. Jadi nanti saat alignernya dilepas, gigi tersebut tidak balik ke posisi yang semula. Jadi kayak gitu. Nah, ini ada yang nanya juga nih. Mau nanya dari Nabila Ramadhani ya. Aligner itu udah dapat atas, bawah atau nggak ya? Ya, jadi untuk merawat, merubah posisi gigi, atau intinya merapikan posisi gigi, udah pasti kita harus menggerakkan posisi gigi atas dan bawah. Sebenarnya sih bisa aja, jadi misalnya posisi atas aja yang kita rapiin, tapi biasanya sih mayoritas dari kasus-kasus yang kita tangani, yang kita rawat, itu biasanya misalnya mau rapiin gigi atas, otomatis yang bawahnya pun juga harus dirapiin. Jadi contohnya, misalnya ada pasien mau giginya dimundurin. Ini gigi atasnya, ini gigi bawah nih. Kebayang ya, kalau dilihat dari samping ini gigi atas, ini gigi bawah. Nah, misalnya pasien pengen gigi yang atasnya dimundurin. Jadi seperti ini. Nah, karena posisi gigi bawahnya itu sangat dekat dengan posisi gigi atas, otomatis saat gigi atasnya dimundurin, dia akan mentok dong. Nah, makanya kalau untuk merawat posisi gigi, merapikan posisi gigi, dianjurkan itu memang atas dan bawah sekaligus, biar saat misalnya, contoh tadi gigi mau dimundurin giginya, gigi bagian atas mau dimundurin, otomatis gigi bawah harus kita mundurin sedikit juga. Jadi, saat gigi bawah dimundurin, gigi atas itu bisa lebih mundur lagi. Karena kalau hanya satu rahang, misalnya kita mau mundur di satu rahang, otomatis ini bisa mentok nih. Itu contoh gampangnya ya. Cuma tetap aja, setiap kasus itu harus tetap kita analisa lebih lanjut. Jadi, kalau untuk menjawab pertanyaan, apakah langsung dapat liner atas dan bawah? Mayoritas iya, tapi tergantung dari kasus pasien tersebut. Tapi mayoritas sih memang, biasanya untuk merapikan posisi gigi, kita memang menganjurkan sekaligus gigi atas dan gigi bawah. Gitu. Nah, setelah ini kita bahas apa lagi ya? Nah, aku sekalian jawab juga dari beberapa pertanyaan-pertanyaan yang kemarin udah sempat masuk di Q&A ya. Nah, ini ada pertanyaan. Apakah aman untuk remaja yang giginya nggak rata? Dan apabila udah rapi, apakah bisa rusak kembali? Jadi, mungkin maksud dari pertanyaannya, apakah clear liner itu bisa dipakai oleh pasien yang usia remaja? Oke, nah ini aku jawab dulu ya. Jadi, pertanyaannya tadi. Pertama, apakah clear liner itu bisa dipakai untuk pasien yang usianya remaja? Terus, kedua, kalau giginya udah rapi, apakah bisa berantakan lagi? Bisa balik ke posisi yang sebelumnya? Oke, aku jawab yang pertanyaan pertama dulu. Jadi, apakah liner itu bisa dipakai oleh pasien yang usianya remaja? Jadi, clear liner itu sebenarnya kita, untuk pemakaian clear liner, untuk merubah posisi gigi itu, biasanya kita anjurkan setelah gigi susunya itu semuanya udah berganti menjadi gigi permanen. Dan gigi permanennya sudah tumbuh sempurna. Jadi, misalnya kayak ada pasien usianya 15 tahun nih, mau pakai clear liner, itu harus kita cek dulu. Jadi, bisa pakai clear liner, tapi dengan syarat kondisi gigi susunya itu sudah tidak ada, sudah ganti semua jadi gigi permanen. Dan gigi permanennya juga udah tumbuh sempurna. Jadi, kayak tadi misalnya ada pasien usia 15 tahun, kita harus cek nih kondisi giginya. Dia misalnya mau pakai liner, mau dirapiin nih giginya, giginya masih berantakan. Nah, dokter gigi rata, jadi bisa datang untuk konsultasi sama dokter gigi rata, dan dokter gigi rata akan lihat. Ini kira-kira posisi giginya, gigi susunya masih ada nggak? Apakah masih ada gigi susu yang belum ganti, atau ternyata ada gigi susu yang harusnya udah copot, tapi dia belum copot. Dan harus dicek juga, apakah gigi-gigi permanen, gigi dewasa yang udah tumbuh, itu sudah tumbuhnya sempurna. Karena kalau misalnya gigi belum tumbuh sempurna itu, berarti kan tumbuhnya masih setengah tuh, jadi masih rata sama gusi ya. Nah, jadi kita harus make sure untuk pasien-pasien yang usia remaja, kita harus make sure dulu giginya itu tumbuh sempurna, karena dengan memakai liner, otomatis kan seluruh permukaan gigi akan kita tutupin dengan liner ya. Dan liner itu kan ada tekanannya untuk menggerakkan gigi. Kalau misalnya ternyata pasien tersebut ada giginya yang belum tumbuh sempurna, biasanya kalau usia remaja nih sekitar 14-15 tahun, mayoritas gigi geraham paling belakangnya yang belum tumbuh sempurna. Jadi, kalau ini contoh dari catakan ini, giginya udah tumbuh sempurna ya, jadi makota giginya udah tinggi nih, ada batasannya antara gigi dan gusi. Kalau contoh dari gigi yang belum tumbuh sempurna, biasanya tumbuhnya masih setengah gigi nih, jadi tingginya tuh masih pendek banget. Nah, biasanya kalau untuk kasus-kasus seperti itu, yang menurut dokter gigi rata kayaknya umurnya belum cukup nih, karena kondisi giginya belum tumbuh sempurna, biasanya kita akan menghancurkan, coba ditunda dulu, sekitar mungkin 6 bulan sampai 1 tahun lah kita lihat dulu pergerakan giginya, kalau ternyata gigi tersebut yang paling belakang udah tumbuhnya udah sempurna nih, udah naik, baru setelah itu dirawat giginya dengan clear liner. Karena kalau misalnya kondisi giginya memang belum tumbuh sempurna, takutnya dengan clear liner itu, nanti dia malah menghalangi yang harus giginya numbuh lebih tinggi, keretakan liner malah jadi numbuhnya nggak, istilahnya jadi terganggu lah numbuhnya gitu. Jadi, untuk pasien-pasien yang usianya remaja, itu bisa menggunakan clear liner, clear liner rata, tapi dengan syarat kondisi giginya harus dicek dulu sama dokter gigi rata. Nah, terus tadi pertanyaan keduanya, apakah setelah giginya udah rapi nih, bisa nggak sih balik lagi ke kondisi yang awal nih, berantakan lagi. Jadi, seluruh perawatan gigi, apapun itu perawatan untuk merapikan gigi, mau pakai behel, mau pakai clear liner, setelah selesai perawatannya, setiap pasien itu wajib menggunakan namanya retainer. Nah, jadi retainer itu adalah sebuah alat nih, sebuah alat yang fungsinya untuk menjaga lengkung gigi kita. Jadi, biasanya retainer itu digunakan untuk menjaga lengkung gigi. Jadi, walaupun giginya udah digerakin, udah rapi, udah bener-bener bentuknya udah bagus banget deh. Tapi, kalau tidak memakai retainer, ada kemungkinan gigi itu bisa balik lagi ke bentuk berantakan lagi, atau ke bentuk semula. Karena, kan seperti yang kita tahu dong, gigi itu kan kita pakai untuk mengunyah, untuk berbicara. Nah, kalau gigi dipakai ngunyah, dan ngunyah kan udah pasti setiap hari kita akan ngunyah ya. Jadi, kan gigi mengalami tekanan terus dong, kalau kita mengunyah. Nah, kalau gigi yang udah rapi, udah dilakukan perawatan nih, terus nggak pakai retainer, ada kemungkinan dia bisa berubah bentuk lagi. Karena tadi, dia kan mengalami tekanan dengan mengunyahan, dengan berbicara, atau misalnya, ada beberapa orang yang suka kebiasaan kayak, dorong-dorong gigi ke depan nih, pakai lidah. Nah, itu bisa aja giginya itu balik lagi ke berantakan lagi, ke posisi yang sebelumnya, sebelum dirawat. Makanya, setiap perawatan gigi apapun, setiap perawatan yang merapikan gigi, memang selalu dianjurkan untuk menggunakan retainer. Nah, jadi biasanya retainer itu dipakai saat kita tidur. Nah, retainer itu juga bentuknya, mungkin kalau ada yang belum tahu, retainer itu ada dua macam sih sebenarnya, ada yang bentuknya persis seperti aligner kayak gini, atau ada juga yang namanya retainer fix, jadi bentuknya seperti kawat, tapi disemen di belakang gigi. Jadi, nggak kelihatan sama sekali kalau dari depan. Nah, biasanya retainer itu dipakai setiap kita tidur. Jadi, kalau misalnya kamu pakai clear liner, udah selesai nih, setnya udah habis, giginya udah oke, udah rapi banget. Setelah ini, giginya akan dicetak dan dibuatkan retainer. Nah, retainernya wajib dipakai terus. Jadi, retainer itu kalau bisa dipakai selama mungkin. Jangan sampai cuma dipakai berapa bulan pertama, abis itu nggak pernah dipakai lagi. Nah, itu nanti takutnya giginya bisa berubah lagi. Dan sama tadi juga aku kan udah sempat mention ya, kalau gigi itu kan berdiri tidak sendirian. Gigi itu berdiri, dia itu di bawah gigi ada gusi, di bawahnya lagi ada tulang penyaga gigi, dan dikelilingi sama otot-otot. Jadi, bisa aja giginya udah rapi, tapi ternyata otot-otot di sekeliling giginya tuh masih belum biasa dengan posisi yang sekarang. Jadi, otot tersebut kalau tidak ditahan dengan retainer, dia otot tersebut bisa mengembalikan ke posisi semula. Sebenarnya jadi kayak gitu. Makanya setelah penggunaan clear liner, itu memang kita selalu menganjurkan untuk pasien wajib pakai namanya retainer. Yang fungsinya untuk menjaga posisi lengkung gigi kita di tempat yang udah rapi tersebut. Jadi, biar tidak berantakan lagi. Jadi, kayak gitu. Oke, ini juga ada yang nanya nih. Dari Afri Lagunadi. Setelah makan, apakah wajib sikat gigi sebelum pakai aligner kembali? Nah, tadi kan aku juga sempat mention nih. Jadi, pemakaian aligner itu kan kita pakai sepanjang hari ya. Jadi, dari pagi sampai malam, termasuk tidur pun dipakai. Jadi, aligner itu cuma benar-benar dilepas saat lagi makan, lagi sikat gigi, sama lagi minum-minuman yang panas. Nah, jadi apakah harus sikat gigi sebelum pakai aligner kembali? Nah, kalau misalnya harus banget sikat gigi, sebenarnya kalau misalnya kita ngelepas aligner, bisa aja dong kayak teman-teman lagi, aktivitas di luar nih, misalnya lagi ke kantor. Makan siang, berarti aligner dilepaskan. Habis makan, alignernya harus dipakai lagi. Kalau memang kondisinya tidak memungkinkan untuk sikat gigi, paling enggak sih kita menganjurkan, paling enggak kita kumur-kumur aja, baru setelah itu alignernya dipakai lagi. Paling kayak gitu sih. Jadi, enggak harus banget benar-benar sampai lagi pergi, habis itu makan, pas mau pakai lagi sikat gigi dulu, cari kamar-kamar ini, enggak harus kayak gitu. Yang penting harus dijaga kondisi kebersihannya aja. Jadi, misalnya abis makan di luar, paling enggak kumur-kumur pakai air putih, baru alignernya dipakai lagi. Dan juga jangan lupa nih, untuk teman-teman di sini yang udah pakai clear aligner rata, yang sedang dalam perawatan, yang masih di tengah-tengah perjalanan sampai giginya rapih, jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan gigi ya. Bukan berarti dengan udah pakai clear aligner, giginya mau dirapiin, tapi jadi malu sikat gigi, karena kan pakainya sepanjang hari ini 22 jam. Bukan berarti abis itu sikat gigi jadi jarang, yang tetap wajib harus sikat gigi sehari dua kali ya. Jadi, pagi pas abis sarapan, kalau bisa sikat gigi dulu, baru pakai alignernya, terus nanti sebelum tidur juga, pas pulang, udah mandi segala macem, pas mau tidur sikat gigi, pakai lagi alignernya. Dan juga jangan lupa, yang punya aligner, aligner itu wajib harus dibersihin juga ya. Nah ini aku kasih bocoran nih, berapa kali aku praktek, ada beberapa yang alignernya kelihatan. Jadi, dokter gigi rata itu pasti tahu banget, kalau alignernya tidak dibersihin tuh kelihatan, karena kan aligner bening ya. Jadi, yang teman-teman di sini lagi nonton, yang udah punya aligner di rumah, jangan lupa aligner, wajib harus dibersihin. Jadi, setiap kali, kalian lagi sikat gigi, kan aligner dilepas tuh ya, sikat gigi. Aligner itu jangan lupa dibersihin. Nah, bersihinnya juga sebenarnya nggak ribet, jadi bersihin cukup ditaruh di bawah air mengalir. Jadi, nyalain aja keran, tinggal dipancurin aja air kerannya di sini gitu, dibersihin. Kalau mau lebih bersih lagi, bisa disikat pakai sikat gigi, tapi jangan pakai odol. Jadi, jangan pakai pasta gigi ya. Jadi, kalau mau lebih bersih, bisa di bawah air mengalir pakai sikat gigi, yang nggak ada odolnya. Atau, kalau mau lebih bersih, bisa pakai kayak sabun mandi, atau sabun cuci tangan. Oke? Jadi, jangan lupa. Jangan lupa harus selalu dibersihin. Karena kan, ya namanya, kita kan pakai aligner lama ya, cukup lama, maksudnya 22 jam sehari nih, kita pakai. Kalau misalnya dalam keadaan kotor, pertama, alignernya juga jadi kelihatan. Yang tadinya harusnya bening, kelihatan dong. Sedangkan orang-orang, mau perawatan gigi pakai aligner kan, biar nggak kelihatan lagi perawatan gigi ya. Kedua, ya tadi, kalau misalnya giginya kotor, terus kan, jadi kotor nih giginya. Terus terperangkap di tengah-tengah aligner kotorannya, berarti kan jorok dong, ada banyak bakteri. Dan juga, kalau didimain kayak gitu, nanti plak-plak gigi, atau kotoran-kotoran itu bisa jadi karang gigi. Nah, kalau misalnya ada karang gigi, kan karang gigi itu teksturnya keras ya. Kalau misalnya ntar karang giginya terlalu menumpuk, nanti akan mengganggu dari pergerakan gigi yang seharusnya digerakin dengan aligner ini, tapi ada karang giginya, jadi terhalang. Jadi, makanya kalau mau pakai clear aligner, selain mau giginya rapih, juga tetap harus menjaga kebersihan giginya ya. Oke, ini kita lanjut lagi. Nah, ini ada tadi pertanyaan dari kemarin juga nih, yang Q&A. Nah, apakah rata hanya merapikan 6 gigi depan saja? Oke, jadi, memang kalau dengan clear aligner rata itu, kita lebih fokus untuk menggerakkan 6 gigi depan. Nah, 6 gigi depan itu yang mana aja? Yaitu adalah gigi taring ke taring. Jadi, 6 gigi depan itu yang ini. Bagi yang gigi yang memang kelihatan banget pas lagi sejum. Jadi, gigi taring bisa dihitung ya. Jadi, 6 gigi depan, atas, dan 6 gigi bawah. Nah, kenapa yang digerakkan itu kita lebih fokus ke gigi depan? Karena memang dari target perawatan kita itu, kita mau pergerakan gigi itu kurang lebih sekitar 3 sampai 6 bulan. Jadi, memang posisi gigi yang lebih kita fokuskan itu adalah gigi depan. Karena pertama, gigi depan otomatis ya lebih estetik dong. Biasanya memang orang-orang itu lebih concern gigi depan. Mau rapiin gigi depannya biar lebih pede. Mau rapiin gigi depannya karena malu kalau misalnya senyum berantakan. Jadi, memang kita fokuskan ke gigi depan. Selain itu, kenapa gigi belakang itu belum kita lebih anjurkan untuk digerakkan? Karena gigi belakang itu akarnya 2 mayoritas. Jadi, untuk menggerakkan, otomatis force-nya atau tekanannya itu harus lebih besar. Dan, udah pasti, jangka waktu perawatannya kalau menggerakkan gigi belakang pun akan jauh lebih lama. dibandingkan hanya menggerakkan 6 gigi depan. Jadi, makanya memang untuk penggunaan clear liner rata, kita lebih fokus ke gigi depan. Karena memang jangka waktu perawatan lebih sebentar. Dan juga memang ya main concern dari pasien-pasien udah pasti mayoritas gigi depan. Dan juga selain itu, biasanya gigi belakang yang besar-besar nih gigi geraham. Yang seperti contohnya ini, gigi geraham ini biasanya bukan kita gerakkan, tapi menjadi pegangan saat liner itu dipakai. Jadi, nah kan dengan liner itu kan kita mau menggerakkan gigi depan ya. Misalnya mau narik gigi depan, dimundurin nih. Kalau misalnya kayak narik, kita nggak punya pegangan, alignernya nggak tahu mau disangkutin kemana, ya pasti giginya nggak ketarik dong. Makanya biasanya kalau gigi-gigi belakang, itu kita gunakan sebagai pegangan, sebagai jangkar. Jadi, aligner itu bisa angkutkan di gigi belakang juga. Intinya dipasang ya ke gigi belakang. Jadi, alignernya stay di tempat, tapi bagian depannya itu bisa narik gigi yang depan itu mundur. Jadi gitu. Makanya kenapa kita lebih fokus untuk menggerakkan gigi depan. Gitu. Nah, ini ada frisbee gigi bawah kurenggang. Nah, boleh nih coba dikonsultasiin, coba DM langsung ke Instagram rata. Nanti bisa dikonsultasiin, bisa via online juga. Jadi nanti bisa ngobrol-ngobrol sama dokternya. Kira-kira kalau gigi renggang tuh, perawatan yang paling bagus tuh gimana? Gitu. Terus, oke, ini juga tadi pertanyaan sebenarnya tadi udah sempat aku jawab nih. Bagaimana cara agar gigi tetap rata dan di posisi sesuai? Tadi aku udah sempat jelasin ya. Jadi setelah perawatannya selesai dengan clear aligner, harus menggunakan retainer. Gitu. Oke, ini ada juga yang nanya nih, ada, dok gigi bawah saya pinggiran atasnya berantakan, apa harus dikikis dulu atau boleh langsung pakai ya dok? Nah, kalau misalnya ada kondisi yang bagian atasnya berantakan, atau perlu dikikis, atau sebenarnya perlu di slicing atau enggak, nah ini harus dicek lebih lanjut nih. Jadi bisa dikonsultasiin dulu dengan dokter gigi rata, jadi nanti kita bisa sama-sama lihat kira-kira posisi giginya tuh kenapa, dan berantakannya kira-kira harus diapain? Apakah harus digerakin lebih majuin atau dimundurin? Nah itu harus dikonsultasiin lebih lanjut, baru nanti bisa kita tahu nih kira-kira perawatan yang paling tepat apa. Oke, ini juga ada yang nanya nih, dari Vanisa, dok saya udah sampai tahap pakai retainer, kalau pakai seharian penuh, bukan malam aja, kira-kira butuh berapa lama ya pakai retainernya? Nah, tadi kan aku juga udah sempat jelasin ya, setiap perawatan merapikan gigi, harus memakai namanya retainer. Nah, berapa lama kita harus pakai retainer? Sebenarnya kalau aku pribadi pasti akan jawab, kalau bisa selama mungkin, kalau bisa seumur hidup pakai retainernya, biar posisi giginya sampai tua, nanti udah nggak berubah lagi. Cuman, memang dipakainya, biasanya kalau retainer itu tidak dipakai sepanjang jam aligner. Kan kalau tadi aku jelasin ya, kalau clear aligner itu kita pakai 22 jam sehari. Biasanya kalau pakai retainer itu, dianjurkan saat tidur aja malam hari, tapi kalau perawatan clear alignernya baru banget selesai, jadi misalnya baru sebulan nih kamu selesai perawatan clear aligner, kalau bisa 3-6 bulan ke depan itu retainernya dipakainya selama kayak pakai aligner. Jadi istilahnya kayak kalau bisa kayak 3 bulan pertama sampai 6 bulan lah, retainer itu tetap dipakai selama 22 jam sehari, biar otot-otot tadi yang menyanggah gigi, otot-otot yang ada di sekeliling gigi itu udah biasa dengan posisi gigi kamu yang sekarang. Jadi nanti saat sekalinya kamu udah lewat nih, 3 bulan, 6 bulan udah lewat pakai aligner yang sepanjang hari, bisa dipakai pas tidur aja, dan resiko untuk kembalinya gigi ke posisi berantakan lagi itu akan lebih kecil. Jadi memang kalau bisa sih, ya selama mungkin pakai retainernya. Atau ya kalau misalnya memang udah cukup lama, udah kayak 3 bulan pakai pagi dan malam, dianjurin baru malamnya aja pakainya pas tidur. Tapi kalau bisa jangan sampai ada hari lupa pakai retainer ya, biar nanti giginya nggak balik lagi ke posisi yang berantakan lagi gitu. Oke, kita jawab pertanyaan lagi ya. Oke, ini ada yang nanya, sebenarnya di luar dari aligner sih, cuman pasti banyak juga yang mengalami ini. Nah, gimana cara agar gigi, eh salah bukan, setiap bangun tidur selalu ada air liur dan selalu berdarah. Padahal udah sempat scaling, udah sempat bersihin karang gigi. Dan setelah bersihin karang gigi, darahnya lebih sedikit. Oke, nah ini sebenarnya kasus-kasus yang sering banget dan umum banget dijumpai di setiap orang, mau pakai aligner ataupun tidak. Yaitu keadaan gusi sering berdarah. Jadi biasanya kayak lagi sikat gigi gusinya berdarah, atau beberapa teman-teman yang lagi pakai aligner pun juga kadang suka mengalami gusinya agak radang dan berdarah. Nah, biasanya kalau gusi-gusi yang suka berdarah ini adalah indikasi atau tanda dari gusi yang mengalami peradangan. Jadi kalau gusi, gusi itu kotor, misalnya ada sisa makanan kotor nempel, atau ada plak gigi, ada karang gigi, nah karang gigi dan plak itu isinya semuanya bakteri, jadi isinya kuman. Kalau didiemin di gigi, otomatis pasti gigi kita, eh gusi kita dan gigi, jadi bakterinya nempel di gigi nih, di bawah gigi itu ada gusi. Kalau plak dan karang gigi itu didiemin di gigi, isinya bakteri semua, bayangin aja kayak kita nyimpen bakteri nih di permukaan gigi kita, otomatis pasti gusi kita mengalami peradangan. Jadi makanya biasanya kita selalu menganjurkan untuk selalu bersihin karang gigi setiap 6 bulan sekali. Apalagi kalau teman-teman yang lagi pakai aligner, yang tadi kayak aku bilang, aligner itu kan dipakai terus selama 22 jam, jangan sampai dalam keadaan kotor. Berarti kalau sampai ada kotoran terperangkap di tengah-tengah sini, pasti gusinya mengalami peradangan. Nah kalau udah kayak gitu, itu berarti udah harus dibersihin. Jadi harus, kalau udah ada keluhan-keluhan kayak pas jika gigi berdarah, atau pas lagi diem aja tiba-tiba ke senggol berdarah, itu biasanya gusinya mengalami peradangan, jadi harus dibersihin karang giginya. Atau paling nggak, periksa dulu lah ke dokter gigi, jadi biar kita tahu nih, kenapa sih apa yang menyebabkan gusi kamu itu sering berdarah. Tapi biasanya kalau kayak gitu, disebabkan oleh adanya peradangan, yang diakibatkan oleh adanya bakteri dari karang gigi. Oke, ini ada yang nanya juga nih, retainer itu bakal longgarkan karena dipakai setiap hari. Oke, jadi retainer, sebenarnya retainer iya, kita pakai setiap hari kalau bisa. Nah, cuman untuk longgar atau nggaknya, retainer itu tidak menjadi longgar, karena retainer yang, jadi kan tadi aku udah sempat jelasin juga ya, retainer itu ada dua macam. Ada retainer yang namanya removable, jadi bisa lepas-pasang, bentuknya persis kayak aligner gini, atau satu lagi adalah retainer yang fix. Jadi, dia itu kayak kawat, kawatnya itu disemen di belakang gigi. Nah, kalau untuk retainer yang removable, bentuknya kan seperti aligner ya. Nah, jadi dia itu tidak longgar, dia itu kalau dipakai setiap hari pun nggak akan longgar, karena bedanya dengan aligner, retainer itu plastiknya lebih tebal. Jadi, otomatis karena dia memang fungsinya menjaga posisi gigi agar tidak bergerak lagi, tidak berubah lagi, nggak berantakan lagi, jadi dia itu teksturnya akan lebih tebal dari aligner. Jadi, kalau misalnya kamu pakai aligner, eh salah, kalau kamu pakai retainer setiap hari, nggak usah takut retainernya menjadi longgar, itu nggak bakal, karena memang retainer itu teksturnya dari bahan plastiknya itu lebih tebal. Jadi, biasanya kalau aligner nih, clear aligner itu ketebalannya adalah 0,75 mm. Nah, kalau retainer, biasanya ketebalannya itu 0,9 mm. Jadi, udah hampir 1 mm. Dan itu, dia lebih kuat, dia lebih rigid lagi, lebih apa ya, lebih kaku lah istilahnya, karena kan memang fungsinya untuk menjaga posisi gigi. Jadi, nggak usah takut untuk alignernya menjadi longgar. gitu. Oke. Terus, abis ini kita... Oke, di sini juga ada pertanyaan nih kemarin dari Q&A. Apakah rata bisa benerin posisi rahang? Apakah rata bisa benerin posisi rahang juga atau nggak? Oke, jadi biasanya memang kalau kasus-kasus gigi berantakan itu, penyebabnya itu macam-macam. Ada yang penyebabnya dari giginya yang memang susunannya berantakan. Misalnya kayak tadi, rahangnya sempit, tapi giginya besar-besar. Lengkung rahangnya sempit, giginya besar-besar. Jadi, bertumpuk. Tapi, ada juga kondisi gigi berantakan yang diakibatkan oleh posisi rahang. Nah, kalau dengan clear, misalnya ini posisi rahang nih, misalnya ada rahang yang miring ya. Miring, kalau ini kan lurus nih. Kalau misalnya ada posisi rahang yang miring, jadi dia kalau gigit, kita bilangnya cross bite. Jadi, harusnya posisi gigit sih yang gini. Nah, kalau misalnya posisi miring, jadi dia pas mau gigit itu, atas dan bawah itu tidak bertemu gitu loh, kayak agak nyamping. Nah, bisa atau tidak dikoreksi dengan clear liner. Jadi, biasanya, tadi kan aku juga udah bilang di awal ya, untuk kasus-kasus yang dapat diterima, dirawat dengan clear liner. Jadi, kasus-kasus gigi yang bisa dirapikan itu, untuk clear liner rata itu biasanya kita terima kasus yang mild to moderate. Jadi, memang tidak semua kasus langsung kita, oke, bisa, oke, bisa. Enggak kayak gitu. Karena kita harus tetap memprediksi kira-kira perawatan dengan clear liner ini akan berhasil dengan baik atau tidak. Jadi, kalau untuk mengkoreksi posisi rahang, kemungkinan yang sekarang menggunakan clear liner rata sih untuk, jadi untuk mengkoreksi posisi rahang dengan clear liner rata itu biasanya hasilnya kemungkinan akan kurang maksimal, karena memang kalau udah mengkoreksi rahang, biasanya itu udah lebih ke arah ortognati ya, lebih ke arah bedah. Karena biasanya kalau udah posisi rahang, berarti kan struktur dari rangka bagian sini ya. Sedangkan kalau clear liner itu yang kita gerakan kan giginya. Jadi, beda untuk mengkoreksi antara rahang dan gigi itu perawatannya udah pasti beda. Jadi, biasanya kita pun juga sebagai dokter gigi ataupun juga nggak menutup kemungkinan misalnya ada pasien yang giginya berantakan banget nih, yang menurut kita, oh, kayaknya ini akan lebih baik perawatannya menggunakan behel. Jadi, kita pun juga nggak semua pasien kita, oke, kita pakai clear liner rata aja, nggak usah pakai behel, nggak kayak gitu. Jadi, kita tetap mau memberikan perawatan yang terbaik untuk setiap pasien. Jadi, misalnya ada pasien-pasien yang menurut kita kasusnya terlalu kompleks, kalau pakai clear liner rata akan kurang maksimal, kita pun juga akan mengarahkan kayak kasus ini lebih baik dikoreksinya atau dirapikannya dengan behel. Karena kalau dengan behel itu bisa untuk kasus-kasus yang lebih kompleks. Jadi, memang setiap perawatan pun juga tergantung dari kondisinya seperti apa, kira-kira posisi giginya gimana, posisi rahangnya gimana. Tapi kalau untuk mengkoreksi posisi rahang, untuk sekarang clear liner rata itu masih akan kurang maksimal. Jadi, kayak gitu. Nah, ini ada yang nanya juga nih, tadi posisi gigi belakang, kan tadi dokter bilang posisi gigi belakang itu untuk penahan dari liner, tapi posisi gigi belakangnya itu ketutup busi setengah. Nah, jadi posisi gigi belakangnya kita gunakan bukan posisi gigi belakang yang gigi bungsu. Biasanya kalau posisi gigi belakang, yang paling belakang banget nih, gigi rahang yang terakhir itu namanya gigi bungsu. Kalau liner itu biasanya kita pakai posisi gigi rahang yang pertama atau kedua. Atau misalnya emang ada pasien yang kondisi gigi belakangnya udah rusak atau misalnya udah hilang, kita bisa dimajuin dikit. Jadi, kita pakai gigi rahang yang kecil. Jadi, memang setiap orang pun kasusnya akan lain-lain. Jadi, nggak mungkin si A pakainya aligner-nya sampai gigi ini, si B nggak punya gigi ini, tapi dipaksain sampai gigi ini, nggak mungkin. Jadi, memang setiap perawatan kita sesuaikan dengan keadaan gigi pasien tersebut. Oke, ini tadi ada yang nanya juga nih, kemarin sebelum konsul, udah pernah kirim foto gigi via WhatsApp. Berarti udah hubungin customer service ya. Nah, dari konsul dari WhatsApp, saat konsultasi malah dibilang giginya nggak bisa terlalu sentris. Maksudnya, mungkin tadinya pasiennya pengen posisi garis tengahnya itu bener-bener di center muka ya. Jadi, pas lagi konsul WhatsApp, dibilang kemungkinan nggak maksimal banget nih untuk geser ke tengah-tengahnya. Oke, nah ini sekarang aku juga menjawab pertanyaan yang sama juga nih dengan Q&A. Nggak jauh beda nih. Pertanyaannya di Q&A juga jawabannya akan sama. Pertanyaannya adalah apakah kalau udah konsul online dan saat konsul... Jadi kan kita konsul ada dua macam ya. Ada konsul online sama satu lagi konsul offline. Nah, yang offline itu konsul langsung di klinik dan langsung ketemu sama dokternya. Jadi, kalau online itu via video call dengan dokter, yang offline itu konsul di klinik. Nah, apakah hasil dari konsultasi online dan konsultasi langsung di klinik itu bisa berbeda? Itu mungkin banget. Jadi, sama tadi kayak pertanyaan dari kakak Merlike. Jadi, kak Merlike ini udah sempat konsultasi via WhatsApp, tapi saat udah kirim foto dibilang kalau ternyata antar pergerakan giginya itu nggak bisa terlalu sentris. Nah, ini sebenarnya jawabannya sama nih. Sama. Oke. Jawabannya sama. Sama pertanyaan yang tadi aku bacain. Jadi, apakah hasil dari konsultasi online dan offline bisa beda? Itu bisa. Itu mungkin banget untuk beda. Jadi, biasanya kalau pasien-pasien yang baru konsultasi online, ini kan kita biasanya kalau konsultasi online itu kan baru via video call dong. Jadi, kita dokter giginya itu baru garis besarnya aja lah. Kita nanya, kita ngobrol-ngobrol kira-kira concernnya di gigi sebelah mana, habis itu misalnya posisi gigi mana yang pengen dirapiin, mana yang dirubah. Dan juga otomatis pasti teman-teman tahu dong namanya video call, pasti kita terbatas dong untuk melihat ya. Jadi, cuma bisa lihat ya secara garis besar aja giginya gimana dan cuma bisa ngelihat gigi pun kalau mau lebih detail, lihat dari foto. Nah, apakah hasil dari konsultasi online dan yang periksa di klinik langsung itu bisa beda? Itu mungkin banget beda karena dengan konsultasi di klinik, itu kan akan lebih detail pasti. Jadi, bisa aja pas lagi konsultasi online, kita lihat, oh giginya bisa nih, kira-kira giginya bisa digerakin ke sini, tapi ternyata pas lagi periksa langsung di klinik, ternyata gigi pasien tersebut bagian situnya mengalami kegoyangan. Nah, jadi bisa aja kayak yang tadinya udah oke, oke kita bisa langsung perawatan, bisa aja agak tertunda dulu, harus perawatan yang lainnya dulu saat konsultasi di klinik. Karena memang sebaiknya kalau bisa sih setelah konsultasi online, tetap konsultasi juga ke klinik biar nanti dilihat dengan detail nih kondisi gigi kalian itu seperti apa. Misalnya ada aja yang pas di foto, kelihatannya giginya oke-keli aja pas di periksa di klinik, ternyata udah bolongnya besar banget di bagian belakang yang nggak kelihatan. Jadi, memang sebaiknya kalau bisa konsultasi ke klinik juga biar dilihat langsung sama dokternya. Dan itu mungkin banget untuk hasil konsultasi online dan yang dari klinik pun beda. Jadi, bisa aja ada pasien yang pas konsultasi online, oke giginya bisa nih pakai clear liner, bisa aja pas datang ke klinik kayak, oh ini kita harus perawatan dulu ya kak ya, baru setelah perawatan penambelan, misalnya ada gigi yang goyangnya itu paling nggak goyangnya udah mendingan, baru setelah itu bisa dilanjutkan dengan perawatan clear liner, gitu. Oke. Nah ini, aku juga baca. Bisa bentar, aku lagi baca ini dulu. Oke. 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 Nah, ini aku jawab pertanyaan terakhir nih, dari tadi banyak banget yang nanya, kliniknya ada di mana aja? Oke, jadi buat teman-teman yang belum tahu klinik rata itu sebenarnya udah banyak nih. Jadi, untuk di Jakarta sendiri, klinik rata itu udah ada lima. Jadi, di Jakarta itu ada lima klinik. Di luar Jakarta pun juga udah ada di Bandung, udah ada di Semarang, Surabaya, Pontianak. Nah, terus rata juga masih expanding lagi untuk klinik-klinik mitra, klinik partner di luar kota di Jakarta. maksudnya yang teman-teman yang tinggalnya gak di Jakarta atau di kota-kota yang tadi aku sebutin, sekarang rata juga udah expanding. Ada beberapa klinik partner baru yang ada di Kota Medan, Bogor, Manado, Pontianak, Palembang, Makassar, dan Malang. Nah, jadi buat teman-teman yang masih penasaran misalnya mau konsultasi online, bisa konsultasi online dulu, bisa hubungi customer service-nya. Nah, ini ada yang nanya nih, Mutia Kirana, kapan buka di Bogor? Mutia, udah ada ini klinik partner-nya, baru buka di Bogor. Jadi bisa dicek ya. Jadi buat teman-teman di sini yang mungkin masih penasaran nih tentang clear liner rata, mau tanya-tanya dulu, atau misalnya emang mau langsung konsultasi langsung dengan dokternya, bisa banget langsung buka aja Instagram-nya, bisa DM, atau ya, bisa langsung DM aja, bisa tanyain kira-kira giginya, bisa gak nih pakai clear liner rata? Jadi kalau ada yang concern sama giginya pengen dirapiin, bisa langsung hubungin ya. Oke, ini gak kerasa udah sejam kita ngobrol-ngobrol. Kira-kira jelas gak nih yang aku jelasin tadi ya? Oke, ini ada yang nanya juga di Tangerang, dimana ada di Gading Serpong. Oke, mungkin karena kita udah ngobrolnya udah lama juga, udah sejam, jadi mungkin hari ini ngobrol-ngobrolnya aku akhirin dulu, kita akhirin dulu. Oh iya, jangan lupa, dari tadi aku lupa bilang, untuk kita itu lagi ada giveaway juga, untuk 3 pertanyaan paling menarik. Jadi ada giveaway, ada 3 voucher Gojek senilai 100 ribu rupiah untuk 3 pemenang yang pertanyaannya paling menarik. Jadi, siap-siap aja nih, siapa tau udah tadi yang lagi nanya-nanya udah dipilihin sama tim ratanya ya. Oke, jadi terima kasih untuk semuanya yang udah nonton, jadi mungkin siapa tau nanti kita ketemu di sesi-sesi live berikutnya atau bisa juga ketemu sama dokter-dokter lainnya yang akan live di Instagram Rata ya. Oke, terima kasih semuanya yang udah nonton, semoga ngobrol-ngobrol dan penjelasan yang tadi aku jelasin cukup jelas. Dan kalau ada yang masih penasaran, boleh langsung cek Instagramnya rata.id atau bisa langsung DM kalau misalnya mau langsung konsultasi ya. Oke, aku pamit undur diri dulu, mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah umum dan sampai ketemu di sesi live berikutnya ya. Makasih, dadah! selamat menikmati ya. selamat menikmati ya.